Intro Kembali lagi di The Way bersama Pijar Masa Depan Teman-teman, beberapa waktu belakangan, emisi karbon dikabarkan kembali melonjang tinggi setelah sebelumnya sempat turun di awal pandemi di tengah kebijakan lockdown yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia Padahal, seperti yang kita tahu, emisi karbon berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi dan isu-isu lainnya di dunia Nah, sudah tahu belum teman-teman, bahwa di tengah situasi perubahan iklim yang ganti ini negara-negara di dunia sudah menyepakati dokumen Paris Agreement Pada intinya, Paris Agreement menyatakan komitmen negara-negara di dunia untuk mengurangi total emisi karbon yang dilepas ke udara secara cukup signifikan Nah, salah satu strategi yang akan dijalankan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi karbon adalah carbon trading atau carbon management Nah, di masa depan, carbon trading akan menjadi sumber pekerjaan yang sangat penting Carbon trading atau perdagangan karbon adalah suatu aktivitas jual beli sertifikat oleh perusahaan atau komunitas yang melakukan konservasi atau perawatan terhadap hutan Pada akhirnya, proyek-proyek tersebut diharapkan untuk mengurangi total emisi karbon yang dilepas ke udara Nah, sertifikat tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan dunia yang ingin menunjukkan kepada para pemangku kepentingan mereka bahwa mereka sudah menjalankan prinsip-prinsip sustainability Carbon trading terdengar cukup rumit tapi bisa coba kita sederhanakan seperti ini Perusahaan X dalam satu tahun menghasilkan emisi karbon di atas jumlah yang diperbolehkan Nah, di sisi lain ada komunitas Y yang justru menghasilkan oksigen karena mereka melakukan proyek-proyek konservasi lingkungan Akhirnya, perusahaan X membayar sejumlah kompensasi terhadap komunitas Y sehingga perusahaan X bisa mengklaim kepada para pemangku kepentingan mereka bahwa mereka sudah menjalankan prinsip-prinsip sustainability Sehingga komunitas Y bisa menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan nilai ekonomi dari proyek-proyek konservasi tersebut Praktik karbon trading sudah dilakukan di Indonesia dari sejak beberapa tahun yang lalu Biasanya dengan konservasi hutan yang melibatkan komunitas masyarakat Anda Tapi, dengan adanya Paris Agreement dan beberapa perkembangan-perkembangan terbaru terkait perubahan iklim di level global maka karbon trading mendapatkan momentum yang sangat besar di Indonesia Dan tahun lalu, Indonesia sudah mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang mengatur mengenai nilai ekonomi karbon Menarik bukan? Dan kabar baiknya teman-teman, di masa depan akan ada banyak sekali kebutuhan pekerjaan yang terkait dengan karbon trading Misalnya, analisis dampak dan risiko dari suatu proyek konservasi lingkungan Assessment mengenai tata kelola konservasi hutan yang paling baik yang bisa memberikan dampak terbesar bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat ada di hutan-hutan tersebut Dan selain itu, ada juga satu profesi yang cukup spesifik terkait dengan karbon trading yakni business intelligence Intinya, melakukan pemetaan supply and demand di level global mengenai karbon trading Jadi, melakukan analisis mengenai siapa saja yang akan bisa melakukan proyek-proyek konservasi hutan dan siapa saja perusahaan-perusahaan yang akan tertarik untuk membeli karbon kredit dari proyek-proyek yang dilakukan tersebut Nah, jika kamu tertarik untuk mendalami karbon trading maka kamu bisa mendalami beberapa skills berikut Pertama, flexibility Karbon trading setiap harinya akan terus berkembang Isu ini sangat dinamis dan kamu harus bisa memahami tren-tren yang terjadi di level global maupun di level nasional secara regulasi dan tetap kelola Kedua, kamu harus bisa memiliki pemahaman terhadap data karena hal-hal yang terkait dengan karbon trading ini memang membutuhkan dan berkaitan erat dengan data Jadi, kamu harus bisa memahami tren dan bagaimana cara menyajikan data dengan baik Nah, ketiga, kamu harus bisa mendalami skills management komunitas atau community management Pada akhirnya, aktivitas konservasi hutan di Indonesia sangat erat dengan kebutuhan masyarakat adat yang ada di hutan-hutan tersebut Kita harus memastikan bahwa proyek-proyek konservasi hutan yang dilakukan di Indonesia bisa secara meaningful melakukan pelibatan terhadap komunitas-komunitas lokal di hutan-hutan di Indonesia Sehingga pada akhirnya, konservasi hutan tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan tapi juga bagi manusia, bagi seluruh masyarakat Indonesia Jadi, bagaimana teman-teman tertarik tidak mendalami isu karbon management? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!